Halo, banyak orang berpikir, gimana caranya bisa lebih sukses dalam bisnis, di dalam hidup, dan juga di dalam luar. Seringkali ketika kita berpikir, pemikiran-pemikiran banyak yang timbul dan lelaki. Dan pemikiran-pemikiran tersebut bisa saja bukan pemikiran yang positif, tapi bisa saja pemikiran yang negatif, atau bisa saja kita merasa bahwa itu hal yang perlu untuk dipikirkan. Nah, pertanyaannya ketika kita berpikir mengenai sesuatu, apakah kita memilih untuk berpikir dan memilih pikiran yang menggantung diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Memilih pikiran yang bisa mendorong kita lebih dekat untuk mimpi kita, atau memilih pikiran yang menjauhkan kita dari mimpi kita. Saya beri contoh disini, ketika saya sedang melakukan pertanganan di depan Anda, di hari ini saya sudah melakukan lebih dari 25 video. Suara saya sudah mulai hilang. Dan kemudian saya sudah mulai berpikir untuk makan malam. Tetapi saya juga berpikir bahwa dalam 2 hari ke depan saya akan pergi ke luar negara. Dan juga saya akan meninggalkan stock-stock video untuk harus dianen di channel-channel sosial media saya. Dan sebagai seseorang yang menanggung jalan, dan sebagai seseorang CEO dari perusahaan saya, harus ada stock-stock video yang harus saya dibilangkan untuk tim saya untuk di-edit. Nah, pikiran tersebut berkecamuk di pikiran saya, di otak saya. Dan saya merasa seperti ada yang bilang, Udahlah istirahat aja kamu udah capai. Tapi ada yang bilang, oke kamu harus terus berkarya karena masih ada waktu ini. Sayang kalau kamu gak push diri kamu. Kemudian, apa yang saya sadari adalah saya menyadari bahwa pikiran tersebut, ngumput-mucutnya dimana sih? Ya, ngomongin di sini. Dan seperti terkadang mereka seperti beran, satu demi satu. Satu dengan yang lain. Yang ini bilang gak usah, yang ini bilang yang harus. Terus, jangan apa yang saya lakukan. Saya menganggungin diri saya. Minum botol aqua, satu. Dan kemudian, saya tanya ke diri saya. Yud, kalau kamu stock sekarang, apakah itu akan mendekankan kamu ke mimpi kamu, atau menjauhkan itu ke mimpi kamu? Menjauhkan itu. Lanjut. Minimal lanjut. Minimal 30 jutaan. Minimal 100 jutaan. Minimal 30 jutaan. Kenapa? Make sure bahwa tim bisa berjalan lancar. Make sure bahwa tim bisa memiliki stock yang cukup. Make sure bahwa tim marketing, dan tim social media, dan juga tim editing, bisa memiliki contoh yang baik dari diri kamu. Tunjukin sifat, bahwa kamu pantang menyerah, dan menjadi lidah yang baik. Dan saya memilih pikiran itu, karena itu saya terus lancar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memilih pikiran yang positif, yang mendukung Anda, menuju mimpi Anda, demi mencapai impian Anda, dan tujuan Anda, atau menjauhkan Anda dari impian tersebut? Harapan saya tentunya, pilihlah yang terbaik buat Anda. Saya Kocu Di Canggera, salam miliar. Terima kasih telah menonton!